P.S.S.I. kini masih mempertimbangkan banyak hal terkait lokasi negara tujuan untuk kelanjutan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 selanjutnya. Termasuk bila harus melalui proses karantina selama 14 hari. P.S.S.I. memang berencana kembali mengirim Timnas Indonesia U19 untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Setidaknya ada beberapa negara yang menjadi tujuan P.S.S.I. yaitu Korea Selatan dan Spanyol. Sebelumnya ada kandidat negara lain seperti Jepang dan Belanda. Namun peluang P.S.S.I. bertolak kedua negara tersebut sepertinya tertutup. Tersisa Korea Selatan dan Spanyol memang segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi kemungkinan menuju Korea Selatan lebih besar sebab saat ini Sintayong sedang berada di Korea Selatan. Dan sudah lama Sintayong ingin menggelar pemusatan latihan di negaranya. Meski begitu Yunus kembali menegaskan bahwa semua masih dalam proses. Jadi belum ada kepastian Korea Selatan menjadi negara selanjutnya. Sebagai informasi P.S.S.I. memang sebelumnya ragu untuk mengirim David Molana dan kolega ke Korea Selatan. Sebab ada peraturan karantina mandiri selama 14 hari setibanya di Korea Selatan. Seiring jalannya waktu sepertinya P.S.S.I. melunat. Kini P.S.S.I. siap menjalani prosedur karantina. Bila memang nanti Korea Selatan menjadi negara tujuan Timnas Indonesia U19 selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!